Kalau ngomongin soal kenangan, terlalu banyak sampai aku juga bingung harus menceritakannya kayak gimana. Terlalu banyak. Aku kenal dari tahun 2004-2005, yang sudah berbelas-belas tahun lamanya. Tapi yang aku suka adalah Vanessa orang yang tahu cara berterima kasih dia sampai ngomong. Dia selalu ngomong, kemarin dia ngomong kayak, Aku tuh nggak mungkin jadi kayak gini, nggak mungkin jadi artis kalau nggak karena kamu. Mas Dika mungkin sempat dapet kabar pertama kali? Dimana? Yang pasti aku dapet kabar itu beberapa menit setelah kejadian dapet dari manajerku. Terus ya nggak percaya sama sekali gitu. Sampai ada cacok sama manajerku karena saya masih berpikir dan saya harap ini adalah berita hoax. Jadi kayak, nggak nggak, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Karena orang selalu update gitu. Terus ya, aduh ini aku juga sampai sekarang terus terang aku masih shock. Ibu sampai kemarin pun buat teman-teman media maaf banget ada beberapa yang lopon aku. Aku nggak bisa temuin karena apa. Karena aku sendiri pun masih, masih keadaan shock. Sampai hari ini pun aku masih ngerasa kayak, aduh bisa nggak sih yang kemarin tuh di skip. Jangan ada gitu. Karena di otak aku tuh kayak full tentang memori aku kebersamaan aku, bersama Vanessa, bersama Bibi juga gitu. Aku ketawa Vanessa dari umur dia masih kecil banget. Dari tahun 2004-2005. Vanessa adalah orang yang sangat baik. Vanessa adalah orang yang sangat ceria. Vanessa adalah orang yang sangat kuat keras. Vanessa adalah orang yang selalu berjuang untuk keluarganya. Jadi ketawanya dia, cengengesannya dia itu selalu kayak masih tergiang di telinga aku. Sampai detik ini pun masih, masih, masih kerasa gitu gimana serunya Vanessa dan juga Bibi. Sampai akhirnya, ya kita tahulah di tahun 2019 kemarin ini itu adalah, apa ya, bisa dibilang yang namanya kehidupan kan pasti punya banyak warna gitu. Dan Vanessa menemukan banyak yang warna, yang tuh 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 langsung gitu sekaligus gitu. Kayak kita tahu cerita-cerita dia. Dan akhirnya, ya aku bisa ngeliat kalau Vanessa adalah orang yang sangat kuat. Yang membuat aku merasa, bukan sedih ya, maksudnya kayak sedih tapi ada bahagianya juga. Paling enggak, paling enggak Vanessa bisa ngelaluin ini semua gitu. Sebelum hari? Mungkin kan kalau yang lain-lain sempat kayak ingin bertemu atau segala macem, ada omongan mau ketemu dan lain-lain. Tirasat sama sekali, enggak ada. Enggak ada sama sekali tirasat, enggak ada, enggak ada. Enggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu. Kita terakhir bikin TikTokan bareng sama aku, Vanessa Bibi, yang ngasih apa sih yang penting sampai sekarang. Dan Vanessa kan manggil aku A-A kan. Kayak A, A ini Eca lagi bisnis Ibronis, Eca lagi bisnis sendal apa, selalu cerita, selalu update gitu. Terus juga, ya itu enggak ada-enggak ada. Yang aku lihat, pokoknya kenangan terakhir yang aku lihat adalah ketika Vanessa bersama Bibi nyapa aku, itu kayak memperlihatkan hasil rapot dari perjuangannya dia selama ini. A, kayak pengen ngasih tahu kalau A, sekarang saya udah bahagia bersama seseorang yang saya benar-benar cintain. Sekarang saya pengen fokus terhadap keluarga saya. Dan aku pun tahu ketika aku kenal dia waktu masih muda, karena Vanessa kehilangan sosok seorang ibu. Paling enggak, dia tidak mau, dia pengen paling enggak apa yang sudah hilang waktu dulu, dia bisa keluarkan kasihnya, cintanya terhadap keluarga yang baru ini gitu. Jadi itu, kayak saya cuma bisa melihat kebahagiaan yang dia rasakan gitu. Kayak baru dapat rapot, gimana sih akhirnya selesai dari ujian-ujian ini, dan dia menemukan kebahagiaan yang dia selama ini dia cari. Walaupun dalam waktu singkat ya? Ya, walaupun dalam waktu, sebenarnya balik lagi. Dari Vanessa kita belajar, mesti kehidupan dan kematian juga pasti akan diterasakan semuanya. Ini cuma perbedaannya waktu dan juga cerita gitu. Ya, Vanessa sudah kembali ke sang pencipta, dan yaudah, yang penting kita selalu berdoa untuk Vanessa, dan Vanessa sudah bahagia di Surya. Mas Dika, pada saat tahu kondisi kabar kecelakaan tersebut gitu, yang terlintas dalam pikiran mas Dika? Enggak ada sama, aku sama sekali bener-bener hari itu down banget. Kayak aku enggak ngerti, kayak aku enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa memikirkan apa yang terjadi aja, enggak bisa gitu. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang, bahkan banyak yang masuk dari DM-DM, dari social media yang masuk-masuk untuk memberi tahu gitu, turun pedukacita, turun pedukacita. Terus juga ada beberapa orang-orang yang ngirim video-video tentang kejadian seperti itu, yang sebenarnya membuat aku juga sedikit marah gitu, maksudnya tujuannya apa harus kirim ke kita semua gitu. Kayak, dari situ akhirnya paslah kejadian, pas aku tahu kejadian itu, aku langsung matiin handphone, aku cuma nonton beberapa tayangan televisi, udah gitu aku matiin karena semua pemberitahannya soal itu semua, dan dari situ akhirnya aku mencoba untuk menenangkan diri. Dan aku coba untuk tidur cepat, dan tadi pagi bangun pun aku pikir itu semua kayak mimpi gitu, kayak, ah ini emang enggak ada kemarin gitu, tapi ternyata emang ternyata belum ada. Jadi, jadi yaudah, yang cuma bisa aku rasakan adalah aku shock sampai hari ini, dan aku juga tadi ketemu Daddy, kita bercerita gitu, dan aku mencoba adanya aku datang kesini pun, aku pengen menghibur Daddy juga, kita ngerekat lagi masa-masa lalu, di mana kita melalui kebersamaan gitu, aku mencoba untuk menghibur Daddy juga. ya, Vanessa sangat berarti lah buat kehidupan aku gitu, dan aku senang dan sangat bahagia sekali ketika Vanessa ketemu sama Daddy, yang memang pasangan yang satu frekuensi, yang apa ya, yang bisa memberikan kebahagiaan buat mereka, dan kita juga ngerasain kebahagiaan dengan apa yang mereka rasain gitu. jadi, jadi gak tau nih, aku juga, aku sampai, sampai, sampai gak ngerti harus ngomong apa lagi. Kenangan apa sih sama yang, Vanessa sama Mas Dika lakukan, yang akhirnya membuat Mas Dika tuh sangat, terkah hilangan sekali gitu. ngomongin soal kenangan terlalu banyak, sampai aku juga bingung harus diceritakannya kayak gimana. Terlalu banyak. aku kenal dari tahun 2004-2005, yang which is udah berbelas-belas tahun lamanya. Tapi yang aku suka adalah Vanessa orang yang, yang tau cara berterima kasih dia sampai ngomong. Dia selalu ngomong, kemarin tuh dia ngomong kayak, aku tuh gak mungkin jadi kayak gini, gak mungkin jadi artis kalau gak karena kamu, aku bilang, Ca, ini bukan karena kamu jadi artis, bukan karena aku, tapi karena emang kamu tuh berbakat, dan Daddy pun mengakuinya, kamu tuh emang udah terlahir sebagai bintang gitu, kamu pinter nyanyi, kamu pinter acting, kamu presenter juga jago, dan jalurnya mungkin barengan gitu. Aku mengenalin Vanessa sama manajerku, dan manajerku juga tertarik untuk, untuk kita sama-sama berkarir bersama gitu. Jadi, ya bertahun-tahun kita melalui kebersamaan kita, yang tadinya kita sempat pacaran, tapi akhirnya sekarang jauh lebih deket dari pacaran, maksudnya kita udah kayak adik kakak, udah kayak sahabat, udah, yang semua udah cerita, dan aku sama Daddy juga deket gitu. jadi terlalu banyak kenangan gitu, dan Vanessa gak akan pernah melupakan itu semua. Kira-kira mendengar kondisi gala juga mengikut, jadi korban di dalam mobil itu gimana? Gak, ya, waktu pas awal-awal kan kita masih simpang syurni, yang selamat, atau mas yang benar, jadi, ya, kita juga memikirkan itu gini gala gimana, gala gimana, dan ternyata akhirnya baru dapet kabar, gala juga baik-baik aja, Alhamdulillah gitu, ya, siapa sih yang pasti, pasti semua juga kepikiran dengan apa yang akan terjadi sama gala gitu, kita, aku gak bisa, apa ya, kayak, naruh diri aku dalam posisi gala, dimana dia harus kehilanganku dua orang tuanya, tapi yang jelas, kekuatan doa kita, yang, yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan gala, dan jaga masa depan gala, dan kekuatan doa kita juga, semoga Vanessa dan Bibi, dia sudah bahagia, dia nunjukkan rasa kebahagiaan dia di dunia ini, sebelum mereka berdua meninggal, dan, kita doain, di akhirat pun, dia akan selalu bahagia selamat. Mas Dika terakhir dong, mungkin jika, waktu bisa diulang gitu, apa sih yang mau Mas Dika sampaikan, ke Vanessa dan Bibi juga? Dari Vanessa, kita, aku belajar, akan, kekuatan. Kalau bukan Vanessa, mungkin banyak orang yang tidak kuat, bisa menerima segala cerita, di dalam kehidupan dia. Jadi Vanessa adalah, orang yang sangat kuat, tetapi di sini Vanessa juga menunjukkan, kesabarannya dia, akhirnya dia menunjukkan, pada kita semua, kalau dia ternyata bisa menang, untuk melewati cobaan-cobaan ini. Walaupun, akhirnya itu akan berkata lain, tetapi, saya percaya, apapun yang terjadi kemarin, ini adalah memang suratan, dan ini juga hadiah dari Tuhan, dan dia sudah dekat dengan Tuhan. Dika mungkin dari aku, selain pemberitaan Kak Vanessa dan Kak Bibi, yang banyak gitu, ini kan pemberitaan lain juga kan, mengenai supir dari, mobil tersebut, yang banyak tanggapan, dan berbagai pemberitaan, mungkin dari Kak Dika sendiri, menanggapinya, bagaimana Pak? Ya, kayaknya, kalau untuk saat ini, kita, usut cari kambing hitamnya dulu, ini atas kejadian apa, ya kita ngomongin, bahwa sudah takdir, ya sudah takdir gitu, tetapi, kalau kita mau, mau dijabarin lagi, tentang kesalahan, dan segala macam, ya kita bingung ya, takutnya, yang tadinya kita fokus, berbeda Soekawa, terhadap Anasanya juga Bibi, takutnya malah jadi fokus ke lain hal, tapi yang jelas, ya bagaimanapun juga kita, apalagi ini kan, faktornya adalah kecelakaan, bagaimanapun juga kita tetap harus berhati-hati dalam berkendara, sebenarnya kita juga sudah dikasih contoh, beberapa orang, maaf, yang, 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 yang melalui kecelakaan itu, ya, 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 semoga ini bisa, memberikan gambaran buat kita semua, kalau kita memang tetap harus berhati-hati, oke, oke, siap, terima kasih, terima kasih, sub indo by broth3rmax